Di hadapan Jokowi-Dodo, Ketumum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan memberi kode dukungan untuk Ganjar, Pranowo, dan juga Erick Thohir. Lawat pantun, Zulkifli menjodohkan Ganjar dan Erick di Pilpres nanti. Cerang jalan ke Simpang Limah, jangan lupa melindungi dia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, bisa mengikuti Indonesia tambah jauh. Walaupun PAN mengaku belum ada titik terang soal nama Capres dan Cawapres di pemilu 2024, tapi pantun Ketua Umum Zulkifli Hasan di Rakornas PAN di hadapan Jokowi itu seakan jadi lemparan sinyal arah sementara pilihan Partai Amanat Nasional Jalan Pemilu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sempat diteriaki Presiden saat memberi sambutan di acara yang sama. Ganjar kemudian meminta para kader PAN untuk tenang. Suasana pun langsung hening dan Ganjar melanjutkan sambutannya. Tenang dulu, tenang dulu, bisa lagi konsentrasi. Setidaknya PAN hari ini membuat event di Kota Semarang ini pasti akan memicu semangat bagi keluarga besar PAN untuk meraih hasil terbaik. Sementara Erick Thohir yang juga namanya disebut dalam Pantun Kode Ketua Umum PAN, bilang, bicara pasangan bakal Capres-Cawapres masih terlalu dini. Kalau apresiasi kan saya tidak bisa bilang tidak, yaitu natural yang terjadi oleh beberapa partai, oleh lembaga riset, ataupun daripada masyarakat itu sendiri. Cocok nggak Pak jenengan dengan Pak Ganjar itu Pak? Saya rasa terlalu dini, karena kan kembali kalau kita bicara pasangan itu kan 20 persen. Ini bukan cocok nggak cocok, ini kebijakan masing-masing partai, atau bisa nggak mengkolaborasi figur-figur yang ada. Hitung-hitungan menuju usulan nama bakal Capres masih alon, termasuk untuk PAN. Yang jelas, ada pesan Presiden Jokowi di rakornas Partai Amanat Nasional, jangan sampai salah pilih koalisi.